disini kemudian suaranya nanti dibuka ya kalau memang mau bicara dibuka tapi kalau tidak perlu jangan dibuka biar jangan untuk mengganggu yang lain biar kita mulai oke selamat pagi semuanya Bapak, Ibu, Pak Selame sama Bu Tantin sama anak-anak yang ada disini bagaimana kabarnya sehat semua satu tapi sebelumnya nih si Pikri ini ya rambunya nak dirapiin ya kan Ibu peringatin ya oke, biar bisa kita jangan mumpat, udah lah, udah terlanjur udah gak bisa nah kemudian, biar kita mulai pelajarannya biar kita mulai pelajarannya maka berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing doa dimulai sesuai agama masing-masing doa selesai oke nah di materi kita sebenarnya hari ini kita kan baru mau mulai masuk ke bab dua baru mau masuk ke bab dua nah kalau minggu kemarin kita sampai dengan nilai-nilai Pancasila ya kan nilai sila pertama sampai dengan sila kelima kemudian kalau kita memulai pelajaran hari ini Ibu mau tunjukin dulu sebenarnya nih kalau mau kamu perhatikan dulu apa sih yang mau kita pelajari hari ini nih jadi dari awalnya kita perhatikan dulu ini ketentuan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tapi itu kan luas karena itu luas maka kita batasi dengan sebatas menjelajah wilayah negara kesatuan Indonesia tujuannya ini dibaca ya ada tujuannya apa sih yang mau diharapkan setelah kita mempelajari materi yang ini nah kemudian saya lanjutkan lagi untuk mempelajari ini karena ini adalah menyangkut wilayah ya menyangkut wilayah berarti kita kan harus tahu dulu apa itu namanya wilayah apa itu wilayah nak sekedar dulu deh dari SMP mungkin udah pernah kamu pelajari nah apa itu wilayah siapa yang mau jawab selalu dapat nilai yang jawab tapi sebutin nama ya kan saya bu siapa siapa namanya nak Anggi namanya sama dengan nama ibu ya oke Anggi silahkan wilayah adalah sebuah daulau yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kendaulatan bagus ya itu wilayah ada lagi gak yang lain saya bu kalau siapa siapa Muhammad siapa ini Chandra pria libu oh Chandra oke Chandra silahkan wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan sama ya jawabannya ya bagus tapi udah berusaha untuk menjawab adakah yang merasa buat jawabannya itu adalah yang sangat sederhana yang menurut kalian sendiri sederhana aja saya bu terlalu Facebooknya buka-buka bukunya misalnya apa kira-kira ya Cynthia sayang ayo wilayah adalah suatu daerah yang dikuasai oleh suatu kelompok masyarakat oke jadi wilayah itu adalah daerah atau lingkungan yang menjadi area kekuasaan ya misalnya wilayah kamu itu wilayah mana kamu tinggalnya berarti ke lingkungan mana kamu tinggalnya dibawa kekuasaan siapa siapa kekuasaan disitu yang menguasai bisa kelurahannya bisa daerah-daerah itu sendiri yang ada disitu jadi itu namanya dibawa kekuasaan tapi ada yang menguasai ya nah itu namanya daerah baru kita lanjutkan lagi oke saya coba buka videonya yang bisa kamu perhatikan biar kamu bisa bagaimana sih sejarah terbentuknya wilayah itu oke wilayah ini diperhatikan ya sebentar ya bisa dilihat enggak bisa bu bisa 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 didengarkan enggak enggak bu bisa enggak 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 terdengaran suaranya ini enggak ada suaranya bu putus putus bu putus putus jadi hanya gambar aja iya bu iya iya gambar dong padahal di kalau dibuat di WA bisa ya iya bu bisa WA bisa ditonton ya bisa bisa ada suaranya bu iya kalau hanya di WA nanti saya buat kamu tonton ya disini jadi enggak nyampe ya saya ganti aja ya iya bu maaf bu nanti apa selamat enggak bisa katanya tapi enggak apa-apa si bu ber kan memperlihatkan wilayah aja suaranya nanti dikirim di WA iya bisa bu jadi mereka lihat lihat gini aja bu apa-apa iya atau ibu terangin ibu terangin iya ibu bisa dengerin suaranya kan kalau saya bisa ibu ceritain aja ibu jelasin iya apa-apa gitu dikirim di WA Terima kasih. 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 Yang tidak dimiliki Oleh siapa-siapa Jadi milik seluruh dunia katanya Res komunis Res komunis Yang kedua Ada yang mengatakan laut itu Adalah bisa dimiliki oleh negara Apa itu namanya? Res komunis bu Saya ulang ya Res komunis artinya Tidak boleh dimiliki oleh Siapapun Jadi itu milik dunia Tapi res nulius itu Boleh dimiliki oleh dunia Oleh negara-negara Sesuai dengan hukum yang berlaku Hukum mana yang berlakunya? Hukum internasional Yang tadi yang kita bahas Sama yang di video tadi Nah sekarang ini kamu perhatikan Karena kita hanya membahas zona ini Mengenai wilayah laut Tadi kan disini ada disitu di video juga disebutin Laut teritorial Benar enggak? Ada enggak tadi? Ada Batas laut teritorial itu 12 mil Dulu ini bukan 12 mil Ini dulu hanya 3 mil Iya kan? Nah kemudian Kemudian Yang 12 mil Laut teritorialnya ini Apa sih artinya laut teritorial? Ayo satu orang Ada enggak yang tahu? Bercepat-cepat nak Laut teritorial Tadi kan udah disebutin tadi Di videonya Laut teritorial itu adalah Laut dibawah kekuasaan penuh Kedaulatan suatu Suatu apa? Negara Yuk Negara Negara Iya Jadi Kalau orang Negara-negara lain Atau kapal asing yang lewat disini Itu harus ada izin dari mana? Ijin dari negara yang bersangkutan Ya beda 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 serius Oke Ya Bu Fokus nak Yang kedua Ada yang namanya adalah Jona ekonomi klusif Ini berapa ini? 200 mil 200 mil ini artinya Boleh apa yang dilakukan oleh negara itu? Apa yang dilakukan oleh negara? Mengambil Kekayaan Yang ada di wilayah ini Sepanjang 200 mil Randasnya ini kita lihat nanti Ada laut bebas Apa itu laut bebas? Di luar ini namanya laut bebas Artinya Semua boleh berhak negara-negara yang lain Mengelola wilayah ini Tetapi hasilnya dibagi Dua Siapa? Negara yang mengelolanya Sama dengan Ke BBB Sedangkan di zona ekonomi klusif ini adalah Yang dikelola oleh negara tersebut dengan sebatas 200 mil Hanya bagi negara yang mengelola Oke Jadi kalau di laut bebas Mau lewat pesawat orang lain Harus minta izin enggak? Kayak negara Indonesia misalnya Ini laut bebas loh Laut bebas Nina Harus Laut bebas Enggak Tapi kalau di laut teritorial ini Enggak boleh sembarangan melewati Sama dengan misalnya nih Di rumahmu Rumahmu ada pekarangannya Satu meter Itu wilayah kamu sendiri Kalau orang masuk ke wilayah kamu Kamu harus dikasih izin enggak? Kan minta izin dulu Boleh enggak saya masuk ke wilayahnya? Enggak? Oke Jadi seandainya laut itu tidak punya batas Tidak punya batas sampai dengan 200 mil Bagaimana caranya membagi laut itu? Ada yang tahu enggak? Siapa yang tahu? Seandainya ini kan 200 mil Kalau seandainya tidak ada 200 mil Misalnya antara laut kita dengan negara tetangga Bagaimana cara membaginya? Oke Ayo siapa yang jawab? Nah Nah ibu jawab deh sendiri yang ibu jawab Dibagi Dua Jadi enggak perlu diukur-ukur dengan berapa meter Berapa meter ukuran seperti ini Tapi dia dibagi Dua Kalau dia tidak sampai dengan 200 mil Oke Kemudian Yang berikutnya lagi Yang kamu perhatikan Kedalaman laut Kedalaman laut itu ada Sampai dengan Ada yang 200 mil Diambil dari garis dasarnya Nah sekarang saya tanya ini Bagaimana cara mengukur lautnya dari kepulauannya? Kalau mengukur laut itu adalah dari pulau terluar Jadi paling masuk ke air Itu namanya pulau terluar Dari situlah diukur pada waktu airnya Pasang atau surut? Surut Eh Surut Pasang atau surut? Nah tidak terdengar suaranya Pasang atau surut? Surut Surut Naik Nah iya Jadi pas itu Waktu air surut Kenapa? Biar bisa kelihatan daratan yang lebih masuk ke air Itulah cara untuk mengukur batas wilayah laut Indonesia Oke Sama dengan yang di video tadi ya Nah kemudian Kita lanjutkan biar ini Biar cepat Batas wilayah Indonesia Ini ada petanya nih Kamu perhatikan disini Ada gambar apa sih ini? Negara-negara Bendera Bendera Negara-negara Kalau kamu hitung berapa ini? Sepuluh Sepuluh Artinya ini negara apa sih ini? Sepuluh Negara apa ini? Kira-kira Dalam perbatasannya? Kira-kira Negara ASEAN Iya negara ASEAN Tapi ada satu Udah sebelah sekarang kan? Iya Oke Ini harus tahu Ini perbatasan inilah yang disebut dengan perbatasan-perbatasan tersebut Yang dibatasi oleh laut-laut tersebut Ada Sepuluh negara yang dibatasi oleh laut Tapi ada juga tiga yang enggak dibatasi oleh laut Dia hanya daratan Ya sudah ada peringatannya ini lagi ya Biar cepat ya anak ya Oke Lanjut kita Ini tentang perbatasan Nah Yang berikutnya Untuk menguasai kekayaan itu adalah Disesuaikan dengan pasal 33 ayat 2 Apa itu pasal 33 ayat 2 itu? Apa itu kira-kira? Mengenai pasal 33 Tentang perekonomian Sudah? Oke Nah Sampai itu dulu yang saya jelaskan Yang ibu jelaskan Tentang Batas Batas wilayah Hanya sebatas laut aja dulu Nanti Minggu berikutnya baru kita sambung Tapi ada nanti yang mau diskusikan Tentang Wilayah-wilayah Indonesia Yang bagian timur Bagian barat Bagian selatan Perbatasan Itu yang mau nanti dijelaskan Sekarang Ada yang mau ditanya? Ada pertanyaan? Dapat dua alternatif Sudah pintar-pintar Sudah pintar-pintar Atau memang tidak memperhatikan? Tidak ada pertanyaan? Oke Tidak ada lagi pertanyaan nak? Bersuara dong Bersuara Ibu masa? Hah? Nggak udah Nggak ada Oh nggak ada Kalau tidak ada Ibu yang bertanya Ya Tadi Laut Teritorial Berapa Tadi batasan teritorialnya? Kalau memang diperhatikan 200 mil 200 mil Tau teritorial 12 mil 12 mil Jona ekonomi eklusif 200 mil 200 mil Jadi udah bisa dibedakan Yang mana teritorial Yang mana zona ekonomi eklusif? Sudah Bu Sudah bisa dibedakan Yang mana teori Ras komunis Dan ras Milius? Bisa Bu Bisa Bu Nanti kalau ulangan Tidak ada lagi yang salah-salah jawab ya Baik Bu Oke Kalau tidak ada pertanyaan Biar kita Nanti tutup Saya buka Untuk ini Kita kan perkelompok nih Ya Diskusi kelompok Tapi bukan di Zoom Diskusinya di WA Group dulu Di WA Group Baru nanti presentasinya di Zoom Oke Minggu kemarin Ada kelompok yang sudah terbentuk Biasanya kan ada kan Kelompok-kelompok kita Waktu membahas nilai-nilai Pancasila ya Nah Untuk kelompok satu Kalian mencari Atau membahas Membaca Boleh dari internet Boleh dari buku paket kamu Membahas tentang Wilayah NKRI Bagian Barat Siapa kelompok satu itu? Siapa yang kelompok satu? Saya Bu Namanya saya itu siapa Namanya saya Tanggi Bu Oke Kelompok dua Wilayah NKRI Bagian Tengah Siapa kelompok dua? Kelompok dua Masih ada? Ya Bu Abdul Kapi Hindak Oh ada Oke Ya dicatat ya Kelompok tiga Wilayah NKRI Bagian Tengah Siapa? Kelompok siapa itu? Tiga Yoga Pratama Bu Kelompok tiga Yoga Pratama Ada yoga kan? Oh ya ada Ada ya Kelompok empat Wilayah perbatasan NKRI Dengan Dengan yang Yang lain Siapa? Kelompok empat Ada kelompok empat siapa? Kelompok empat siapa? Ayo cepat-cepat Saya Bu Namanya siapa? Diani Saya Bu Oke Sudah paham belum apa yang mau dibicarakan Didiskusikan Satu Di buku paket Itu ada sebenarnya Batasan-batasan wilayah Ya Jadi boleh kamu buka buku paket Boleh kamu buka internet Boleh kamu cari Dari yang lain Bagaimana untuk mengembangkan Yang diskusi Satu Kamu cari Batas-batasnya Yang kedua Kamu cari KKN alamnya Yang ketiga Kemudian Kamu lihat disitu Bagaimana Kehidupan Penduduk Yang ada di Sekitarnya Dari mana? Ya dari internet Nggak mungkin kamu ke sana Iya kan? Oke Ada yang mau ditanyakan Tentang diskusinya? Ada pertanyaan yang Tentang diskusi? Tidak ada lagi yang mau kamu tanya Berarti sudah paham semua dong Yang apa yang mau didiskusikan? Kalau sudah paham Kalau sudah paham Nah kita lanjutkan lagi nanti Setelah PHB Ya Tapi yang kelompok ini Kamu bahasnya Di grup Grup apa namanya? Grup yang satu lagi ya? Kalau di grup kelas itu kan Terlalu rame Terganggu nanti kan? Jadi Kamu buat Di rekam suaranya dulu Dalam setiap Anggota individu Buat pendapat masing-masing Dari Yang mau kamu diskusikan Buat dulu di grup Baru nanti disatukan Oleh ketua kelas Atau ketua grup Kemudian nanti Baru kita Ada nanti presentasi Untuk dua minggu Yang akan datang Berarti panjang waktunya Oke semuanya Daripada nanti ini tiba-tiba Abis? Udah jelas? Udah bu Saya akhiri Sampai hari ini Saya akhiri dulu Sampai disini pelajaran kita Karena memang waktunya Tidak mencukupkan Jadi sekian aja dulu Yang mau kita pelajari Jaga kesehatan Jangan suka keluar-keluar Jangan suka keluar-keluar dari rumah Apalagi tidak pakai masker Sering cuci tangan Harus sehat Apalagi minggu depan Kita udah ujian PHB Jangan sampai ada yang Susulan Kenapa susulan? Karena terlambat Kenapa susulan? Karena sakit Kenapa susulan? Karena tidak aktif Ibu gak mau Yang tidak aktif Nah Jadi udah diambil fotonya gak nak? Anggi Anggi udah ngambil foto belum? Ada fotonya gak? Ujian Bu Berliana Bu Berliana Iya ya Pak Ijin Ijin Bu Tantin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelum pelajaran Diakhiri Yang saya hormati Bu Kasudin Anak-anak semua Dan Bu Tantin Bu Pak Selamat Juga ada Dan Bu Berliana Tambunan Sebagai pengajar Pada pagi hari ini Menjilang siang Dan Alhamdulillah Sudah hadir Di tengah-tengah kita Melalui Bukan tatap muka ya Tati Tatap maya Katanya begitu Ibu Kasudin kita Dan juga Anak-anak Saya lihat Wajahnya Semangat-semangat Yang mengemban Tambah semangat Diberikan motivasi Diberikan motivasi oleh Ibu kita Semumpung Katanya Waktunya cepat habis Jadi sebelum berakhir Kami mohon Ibu Kasudin Untuk bisa memberikan Motivasi kepada Kita semua Ijin Bu Tantin ya Selamat Terima kasih Silahkan Bu Baiklah 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 Bismillahirrahmanirrahim Untuk teson dulu Apakah suara saya bisa Didengar jelas Bapak-Ibu sekalian Anak-anak Kalian Jelas ya Baik-baik Baiklah Baiklah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Selamat pagi Menjelang siang Salam sejahtera Untuk kita semua Alhamdulillah Saya bisa bergabung Yang saya hormati Kasih Dikmen Sudin JP2 Pak Saryono Yang saya hormati Pengawas paket Pak Selamat Dibawa Pak Ibu Tanti Terima kasih Ibu sudah mengundang saya Gabung di KBM Virtual SMA27 Dan Ibu Berliana Pamunan Guru PKN Bukas puluh ya Ibu Luar biasa Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Saya ocakkan terima kasih Ibu semua Luar biasa Untuk SMA27 Bersama Jadara Yang pagi ini Membuktikan Bahwa Kegiatan KBM Virtual Ini berjalan baik Nah itu pertama Yang kedua Saya ingin Sampaikan bahwa Kita harus Tambah ya nak Baru Menjadi Pesepadi Di kelas 10 Tetapi Secara fisik Belum Merasakan Nikmatnya Bersekolah Di Megahnya SMA27 Aslinya SMA Belum Belum Beri Kepesempatan Belum bisa Bertata Muka langsung Dengan Bapak Ibu Guru Dengan Ibu Kepala Kepala Oh putus Maka Ben